selamat menikmati bagaimana kita menghadirkan suatu model pengajaran yang tidak saja informatif namun juga bernilai hikmah yang dalam dari narasi kita nah biasanya ketika seorang guru sejarah memberikan materi itu akan mendepankan aspek narasi ketika misalnya kita ambil contoh ya membicarakan tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka yang dikedepankan adalah bagaimana Nabi Muhammad itu menerima cacian dari kafir Quraist di Mekah kemudian dari cacian itu kemudian Nabi Muhammad berangkat ke Masjidil Aqsa untuk memenuhi panggilan ilahi kemudian di dalam perjalanannya dia juga melewati padang pasir yang luas dan hal lain sebagainya jadi yang dikedepankan adalah aspek informasi penokohan dan juga setting sosial nah saya menawarkan pada Anda ketika memberikan materi seperti itu perlu juga memasukkan unsur-unsur kebijaksanaan di dalamnya yang saya maksud kebijaksanaan adalah ketika guru itu memberikan percontohan tapi juga disertai dengan bagaimana aplikasi di masa sekarang misalnya ketika Nabi mendapatkan gunjingan dari kaum kafir Quraist di Mekah nah itu Nabi bersabar nah saya menghendaki guru-guru di masa sekarang ini juga memberikan semacam pemahaman pada peserta didik bahwa mereka harus bersabar juga ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin saja tidak mengenakan hati mereka bisa diambil contoh sederhana ketika anak-anak bermain dengan sesamanya di lapangan kemudian ada dua atau tiga anak yang menggunjing seorang anak nah seorang anak ini dengan mencontoh perilaku Nabi Muhammad maka dia bisa bertindak sabar atas gunjingan-gunjingan tersebut jadi tidak lantas menghamburkan amarahnya kepada anak-anak yang menggunjingnya ini kan sering sekali kita jumpai ya anak-anak bermain tau-tau satu dan lain pihak saling menggunjing dan akhirnya mereka berkelahi gitu ya nah saya membayangkan guru itu ketika memberikan pengajaran-pengajaran sejarah itu juga menyertakan nilai-nilai kebajikan nilai-nilai perilaku positif yang bisa dicontoh oleh anak-anak peserta didik di dunia nyata gitu ya saya kira itu salah satu hal yang efektif meskipun ya kita tidak bisa mengukur keberhasilannya ya namun saya kira dengan pembawaan yang menarik dengan pola pembelajaran yang dilakukan guru itu dengan serba estetik kemudian juga variatif si murid itu akan lebih bisa mencerna karena yang saya yakini ketika kita melakukan hal yang monoton pasti akan menghadirkan suatu kebosanan tersendiri namun kalau kita melakukan sesuatu yang beraneka warna kemudian juga selalu menggambarkan perubahan-perubahan yang dinamis itu saya kira peserta didik masa kini atau zaman now itu sudah bisa menerima maksud-maksud dari hal-hal yang ditampilkan oleh si guru nah sebagai satu penugasan bagi mahasiswa yang menonton video ini Anda bisa membuat video sederhana tentang bagaimana cara mengajar Anda dan saya mengharapkan ketika Anda mendeliver materi itu juga disertai dengan contoh-contoh perilaku di dunia nyata misalnya ketika menceritakan tentang kesabaran Nabi tadi ya sudah saya contohkan itu Anda berikan sesuatu tamsil atau percontohan di dunia nyata bagaimana seharusnya seorang peserta didik itu bisa sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang mungkin menurut orang dewasa itu sederhana baik sampai disini perjumpaan kita terima kasih akhir kalam salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati